Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya berada di daerah Jakarta Timur ya Beberapa hari ini atau beberapa minggu terakhir di Jakarta Setiap pagi saya selalu mendengar dari tua musola itu selalu ada yang meninggal ya Entah itu memang karena umurnya sudah cukup tua atau karena penyakit covid Tapi frekuensi kematian sekarang di beberapa minggu terakhir ini cukup menjengangkan ya Ini bisa dilihat, saya masuk ke dalam sebuah gang ya Itu di pintu gangnya itu ada 5 bendera Dan semua namanya yang di bendera kemening itu berbeda ya teman-teman Nah ini kita bisa lihat Padahal di gang sini itu hampir semua orang sudah melaksanakan protokol kesehatan Sudah memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak Itu pun tidak cukup untuk kita melawan virus covid-19 ini Jangan sampai ada yang ragu bahwa virus covid ini konspirasi ya teman-teman Virus ini nyata Ini bisa lihat sampai ambulan keluarganya setempe di gang ini Padahal di setiap titik-titik itu ada posko covid di sini Ada posko Tadi kita bisa lihat di gang depan itu ada posko Dan tadi di rumah PRT ada posko Nanti di setiap ujung-ujung gang ada posko juga yang dijaga oleh pabinsa Ini saja tidak bisa mencegah penurunan covid-19 ini Kita bisa lihat jatuh posko yang dijaga oleh pabinsa Kemarin ini rumah sebelah kanan ada yang meninggal Ini kita bisa lihat rumahnya tutupan Jadi meninggal tidak boleh ada yang tak siyah Padahal yang saya tahu itu memang orangnya sudah lanjut usia Rumah hijau Kemarin juga baru meninggal Orangnya sudah lanjut usia juga Tapi tetap dimakankan dengan protokol covid Jalan-jalan sepi ya teman-teman Ini yang rumah tingkat warna putih Ini juga kemarin baru meninggal Masjid Hari ini hari Jumat Tidak ada aktivitas Jumatan Dan lingkungannya sepi sekali Tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!